selamat menikmati website fakultascience.unbanten.ac.id lalu pindah ke bagian profil lalu nanti akan terdapat menu laboratorium namun teman-teman bisa mengakses langsung website laboratorium fakultascience dengan akses website fscience.unbanten.ac.id garis miring laboratorium garis miring nah nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam website laboratorium fakultascience akan ada tampilan seperti ini nah teman-teman apabila ingin mengajukan layanan laboratorium tapi bingung apa yang ingin layanan yang diajukan maka teman-teman bisa scroll di bagian bawah di halaman beranda nanti teman-teman bisa scroll ke bawah nanti akan terdapat kolom mengenai layanan laboratorium apa saja yang tersedia di laboratorium fakultascience nah saat ini layanan laboratorium fakultascience ini terdapat empat yaitu peminjaman hati dan bahan laboratorium permohonan izin penelitian di laboratorium peminjaman ruangan laboratorium dan juga permohonan surat keterangan bebas laboratorium nah sebelum teman-teman mengakses layanan online tersebut apabila teman-teman masih bingung nih gimana sih alur layanannya teman-teman bisa pindah ke kolom bagian layanan lalu di klik alur pelayanan nah ini kita buka ya teman-teman saya contohkan bagaimana halaman alur pelayanannya nah nanti ketika halaman sudah dibuka teman-teman akan dihadapkan dengan ada video tutorial bagaimana cara mengajukan layanan laboratorium secara online lalu di bawah ada alur peminjaman alat alur peminjaman alat ban praktikum yaitu merupakan layanan laboratorium dan juga beberapa layanan laboratorium lainnya nah ini saya contohkan misalnya alur peminjaman alat dan ban praktikum ini terdapat bagannya ya terdapat 6 langkah bagaimana langkahnya langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, sampai langkah 6 dan juga berapa lama tiap langkah memakan waktu pelayanannya nah ini harus diperhatikan juga ya teman-teman berapa lama kira-kira estimasi layanan tersebut dapat memakan waktu nah di bawahnya juga terdapat beberapa layanan yang lainnya ya alurnya seperti alur peminjaman alat ban praktikum dan juga alur izin penelitian di laboratorium dan ini semua berlaku bagi pengguna layanan laboratorium fakultas sains yaitu mahasiswa dan dosen dari fakultas sains kulian Sultan Mona Sanuddin Banten nah teman-teman ketika misalnya teman-teman nanti sudah oh iya mengetahui bagaimana alurnya dan juga sudah paham berapa lama waktu yang dimakan dalam pengajuan layanan tersebut teman-teman bisa yang pertama yaitu ke bagian unduhan untuk mengisi form digital yang dibutuhkan dari setiap layanan-layanan tersebut nah teman-teman nanti bisa ke bagian unduhan ini bisa di klik langsung atau buka di tab baru nah nanti teman-teman diadapkan dengan tampilan unduhan seperti ini yang pertama ada tata tertip laboratorium kedua ada SOP laboratorium dan ketiga ada form pelayanan laboratorium nah di bagian form pelayanan laboratorium inilah teman-teman terdapat form-form laboratorium yang harus teman-teman isi sebelumnya sebelum mengajukan pelayanan laboratorium secara online nah ini saya contohkan saja ya misalnya kita ingin mengajukan pelayanan peminjaman alat dan bahan praktikum nah nanti teman-teman bisa klik di bagian tulisan atau di logonya terkait dengan form peminjaman alat dan bahan praktikum dan begitu pun selanjutnya ya dengan layanan-layanan yang lainnya ini bisa di klik langsung atau buka di tab baru nah nanti dari setiap form itu teman-teman akan tampil form digital seperti ini nah teman-teman nanti bisa unduh form digitalnya nanti teman-teman edit di gawai masing-masing nah jangan lupa teman-teman harus juga melengkapi bagian kolom tanda tangan yang tertera di dalam form tersebut karena ini bersifat krusial ketika nanti pelayanan laboratorium diajukan tapi tanpa ada tanda tangan di bagian formnya maka itu ke depan tidak akan ditindaklanjutin dari pengajuan layanan tersebut jadi teman-teman pastikan ya tanda tangannya sudah diisi secara digital dan juga lengkap dan juga pengisian data-data yang dibutuhkan di dalam form tersebut sudah lengkap nah nanti teman-teman ketika teman-teman sudah mengunduh dan juga mengedit dan juga mengisi form pelayanan laboratorium yang dibutuhkan nanti teman-teman bisa kembali ke bagian layanan nanti teman-teman akan ada pilihan itu pengajuan layanan ini bisa di klik atau dibuka link tab baru teman-teman nah nanti di bagian pengajuan layanan akan muncul tampilan seperti ini nanti akan ada pertama informasi jadwal praktikum kedua ada layanan-layanan laboratorium ya yaitu ada pemenjaman alat dan bahan laboratorium ada permohonan izin penelitian di laboratorium ada peminjaman ruangan laboratorium dan permohonan surat keterangan bebas laboratorium nah tapi teman-teman mohon maaf untuk sementara peminjaman ruangan laboratorium khusus non-praktikum dan non-pegah akhir serta juga permohonan surat keterangan bebas laboratorium ini belum dapat dilaksanakan jadi pelayanan laboratorium secara online itu terfokus saat ini kepada dua jenis pelayanan yaitu peminjaman alat dan bahan laboratorium selanjutnya ada permohonan izin penelitian di laboratorium nah teman-teman nanti di setiap kolom jenis-jenis layanan ini nanti terdapat ada tombol dan juga tulisan ini ya layanannya nah nanti teman-teman bisa klik di tombol atau di tulisannya ini bisa di klik langsung atau buka di tab baru nah nanti teman-teman akan diarahkan ke google form dari setiap layanan tersebut nah sebelum tampilan ini muncul memang teman-teman diharuskan untuk login dengan akun gmail teman masing-masing saya sarankan teman-teman menggunakan gmail yang diberikan oleh fasilitas kampus namun apabila teman-teman terkendala ya bebas boleh menggunakan akun gmail pribadinya tidak masalah nah nanti setiap bagian google form dari tiap-tiap jenis layanan teman-teman harus mengisi data-data yang diperlukan seperti email misalnya nama ini harusnya nama lengkap ini saya contohkan saja supaya lebih cepat ini juga teman-teman ada semester ada prodi nah memang untuk peminjaman alat dan balap praktikum itu diususkan hanya untuk asprac yang bisa meminjam namun nanti ada beberapa layanan yang bersifat secara umum bisa diakses oleh teman-teman semua misalnya ini data asisten praktikum mata kuliah nah ini teman-teman isi sesuai format pengisian yang ada kelas praktikum misalnya kelas yang contohnya misalnya fisika 3A dan terakhir di setiap google form jenis-jenis pelayanan board time itu teman-teman diwajibkan untuk mengunggah form teman-teman yang sudah isi sebelumnya di awal nah jadi makanya pastikan dulu teman-teman sudah mengunggah dan mengedit teman-teman sudah mendownload form tersebut sudah mengedit sudah lengkap tanda tangannya lalu nanti teman-teman akan dimintakan untuk mengunggah form tersebut yang teman-teman sudah isikan tadi jangan lupa file tersebut sudah ketentuan sudah disamakan ketentuannya dengan ketentuan yang ada di g-form ini seperti tadi sudah ditanai oleh semua pihak terus berformat pdf ukuran maksimal 10 MB dan juga contoh format nama filenya seperti itu nah nanti teman-teman apabila teman-teman sudah terlanjur ke sini tapi lupa kira-kira belum mengunduh formnya maka teman-teman bisa nanti di klik di sini ya seperti ini nanti apabila teman-teman sudah siap formnya sudah lengkap dan data-datanya sudah diisi teman-teman nanti bisa klik add file nanti teman-teman tambahkan filenya ini ya saya contohkan saja nah nanti teman-teman sudah antar belan seperti ini nanti teman-teman pastikan lagi data yang sudah di input benar nah nanti teman-teman bisa langsung klik submit nah nanti setelah teman-teman sudah klik submit akan tampil munculan akan tampil halaman seperti ini nah jangan lupa setelah tampil halaman seperti ini teman-teman langsung diwajibkan atau dihimbau ya untuk memberikan konfirmasi kepada laboran nah nanti teman-teman bisa di klik di bagian yang ini yang biru yang di http.wa link linknya ini atau teman-teman bisa langsung menuju bagian WA namun apabila teman-teman mengklik link ini nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke WA laboratorium dan juga disana ada template tulisan konfirmasinya seperti apa nah ini saya kembalikan lagi ke teman-teman namun saya sarankan tetap aja di klik linknya supaya lebih memudahkan teman-teman juga nah nanti ketika teman-teman sudah selesai dengan peminjaman mengisi google formnya ini nanti teman-teman akan dikonfirmasi oleh laboran bagaimana teknisnya ke depan dan juga dikonfirmasi untuk persiapan alat dan bahan praktikumnya seperti itu nah untuk pengajuan layanan laboratorium pun secara keseluruhan sama bagi yang jenis-jenis layanan lainnya juga seperti peminjaman atau praktikum nah ini bisa diajukan oleh siapapun ini bersifat general ini juga ada permohonan izin penelitian nah ini yang ada khusus mahasiswa dan disini ada khusus yang dosen juga secara umum tahapannya sama semua dari mulai rincian teman-teman harus mengisi form dulu dan juga nanti kemudian mengisi google form dan mengunduh form yang sudah diisi ke dalam google form itu nah nanti setelah itu teman-teman tinggal menunggu konfirmasi dari laboran selanjutnya nah teman-teman apabila nanti teman-teman dirasa ada kendala atau kritik dan saran bisa teman-teman klik di bagian kontak ini saya tentukan saja nah nanti disini ada tombol di bagian kritik dan saran nah teman-teman bisa klik tombol ini nanti teman-teman akan diarahkan ke google form kritik dan saran penelitian laboratorium nah ke depan teman-teman apabila teman-teman membutuhkan informasi tentang laboratorium yang sekiranya tidak terdapat di dalam website teman-teman bisa mengakses website laboratorium fakultas sains di bagian manapun beranda profil fasilitas layanan unduhan ataupun kontak ke bagian bawahnya nanti disini akan ada alamat dan juga WA ataupun email yang tertera nah tapi saya sarankan teman-teman untuk tetap menghubungi kami di dalam jam kerja yang berlaku seperti itu mungkin cukup sekian dari saya apabila teman-teman nanti masih sedikit kebingungan bisa ditanyakan langsung kepada laburan ke laburannya langsung yaitu saya sendiri dan juga apabila teman-teman memiliki ide juga bisa didiskusikan dengan laburannya yaitu saya juga sendiri mungkin cukup sekian dari saya terima kasih banyak teman-teman semua sampai ketemu di laboratorium fakultas sains bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati